Seorang nelayan berhasil selamat setelah terombang-ambing selama 6 jam di tengah laut. Sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang setelah perahunya terbalik dihantam ombak. Inilah detik-detik saat tim SAR gabungan bersama warga berhasil menemukan seorang nelayan yang dinyatakan hilang. Nelayan bernama Modum, 42 tahun, warga Kabupaten Muko-Muko Bengkulu ditemukan 1 mil dari titik kapal karam. Sebelumnya korban dinyatakan hilang sejak Kamis malam. Korban ditemukan pada Jumat pagi setelah bertahan selama 6 jam di atas perahunya yang terbalik. Korban langsung dievakuasi ke darat untuk mendapat pertolongan di puskesmas terdekat. Kecelakan kapal tenggelam dihantam ombak di pantai Muara Ipu, Kabupaten Muko-Muko. Alhamdulillah korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Sebelumnya korban bersama 11 orang rekannya berangkat melaut. Dan saat akan kembali, perahu yang ditumpangi mereka tenggelam dihantam ombak. 11 rekan korban berhasil menyelamatkan diri ke darat. Sementara korban hilang terseret arus bersama perahu yang terbalik. Dari Muko-Muko Bengkulu, Endro Dwi Rawan melaporkan.